Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya, Ridho Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial cara memberikan akses atau perizinan file manager agar bisa mengakses internal storage dan menginstall sebuah APK atau unknown application secara manual dari sistemnya si Google TV atau dari settingan yang ada di Google TV Jadi, di tutorial ini saya tidak akan masuk ke file managernya untuk mengaktifkan sebuah notification message yang memberikan izin si aplikasi tersebut untuk dapat membaca internal storage Google TV ataupun menginstall aplikasi di file manager tersebut Jadi, semuanya akan saya berikan secara manual melalui settingan di Google TV Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya Yang pertama, kalian download dulu nih ya Nama aplikasinya itu ini nih File Commander Jadi, file manager ini sangat populer ya untuk di Google TV ataupun di Android TV Jadi, pastikan kalian download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi ini untuk memastikan aplikasi ini baru terinstall Oke, dengan kita klik di remote-nya Kita masuk dulu Nah, ini ya Jadi, kalau aplikasi baru diinstall itu akan ada welcome screen-nya seperti ini Jadi, welcome screen ataupun message file commander-nya seperti ini Jadi, aplikasi ini benar-benar belum saya setting untuk bisa membaca internal storage ataupun menginstall APK melalui file commander ini Oke, kita back masuk ke home-nya si Google TV seperti ini Kemudian, siapin remote kalian nih masuk ke settingan atau kalian tekan tombol gear Nah, nanti akan tampil menu seperti ini Kalian pilih yang apps Nah, ini ya Kita oke Nah, di sini recently opened apps-nya kebetulan file commander Jadi, aplikasi ini baru saya buka Dan di sistemnya Google TV ini Di settingannya sudah membaca file commander-nya Tapi, kalau kalian belum membuka aplikasi ini Kalian bisa pilih yang menu CL Apps Yang ini nih Nah, nanti kalian cari aja nih Yang file commander Nah, kemudian kalian masuk ke settingan di sebelah kanan Dan cari yang ini Permission Nah, permission ini digunakan untuk Mengakses internal storage Google TV kalian Jadi, si aplikasi ini minta izin untuk Membaca internal storage Google TV kalian Dengan cara Dengan cara yang ini nih Menu file and media yang tadinya deny Atau tidak boleh Kalian pilih allow Allow Kemudian kalian klik back Nah, ini Kalau sudah seperti ini Ini file commander sudah bisa membaca internal storage Google TV kalian Nah, sekarang kita akan memberikan akses untuk bisa menginstall APK ya Atau unknown application di aplikasi file commander ini Kita back dulu Kemudian back lagi Dan back lagi Nah, di menu apps ini Kalian masuk ke menu yang ini Security and restriction Nah, disini ada menu unknown resource Jadi, allow application of apps from source order than the playstore Jadi, sumber yang bukan dari Google Playstore si aplikasinya nih Kalau misalnya kalian download dari sebuah website APK-nya Nah, ini kita kasih izin si file managernya Agar bisa menginstall aplikasi selain dari Google Playstore Kita masuk ke menu yang kanan Install unknown Nah, kalian aktifkan yang ini File commander Jadi, jangan salah nih Kalau kalian install beberapa file manager Ya Jangan sampai salah buka gitu Ini kita pakai file commander Jadi, kita aktifkan yang file commander Nah, ini Dengan mengaktifkannya ini Kalian sudah bisa menginstall APK melalui file commander Yuk, kita buktikan Instalasinya Kita masuk ke home Google-nya Kemudian kita masuk ke Aplikasi file tv commander-nya Disini welcome screen Kita continue Kemudian di next Di next Kemudian di next Nah, internal storage sudah terbaca SD card sudah terbaca Kalian bisa lihat disini Ya Kemudian kita coba install APK Kebetulan saya sudah download ya Kalau ada notifikasi seperti ini Kalian tinggal Got it Kita coba install aplikasi Disini Sebetal Kursornya Mana ini Nah Oke, sudah terlihat ya Yang biru-biru ini Kita pilih folder download Nah, disini saya sudah download Aplikasi beberapa nih Sudah saya download Nah, ini saya coba download Yang activity launcher Untuk trial installnya Kita oke ya Nah Jadi sih File commander ini Sudah tidak Memberikan Atau menampilkan Notifikasi lagi bahwa Unknown resource Atau aplikasi Yang bukan dari playstore Tidak bisa di install Jadi Sekarang sudah Bisa di install Jadi kalian bebas Untuk Menginstall APK apapun Dari file commander Oke, jadi seperti itu ya Untuk tutorial Cara memberikan Akses ke file manager Agar bisa Membaca Internal storage Dan Menginstall Sebuah APK Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Untuk mengembangkan Channel Akang Sharing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next Video Sub indo by broth3rmax